Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Fria G&G Unboxing Gading Merah Metode Pembayaran COD Sebulannya lalu kami dapat pesanan Dari salah satu pelanggan yang sering beli ke kami itu Tanaman Gading Merah Nah umumnya gading yang ada di pasaran Itu kan gading putih sama gading kuning ya Nah kami nyari-nyari gading merah itu Bibitnya itu sudah kemana-mana Termasuk sudah ke Lumajang, Jember Kemudian Batu, Malang Kemudian di daerah Banyu Irip Gersik situ Tapi tidak ada yang punya Karena memang jarang ada orang yang Menanam bibit gading merah Entah kenapa ya kami kurang tahu Sampai 3 mingguan Itu kami masih belum dapat Sedangkan pelanggan ya masih nunggu sih Jadi ya Akhirnya kami pesan online Di Shopee Di Shopee Ternyata kami dapat Bibitnya itu dari salah satu florist yang ada di Kediri Nah nanti akan kami masukkan linknya di kolom deskripsi Teman-teman nanti bisa lihat atau bisa cek Kalau ada yang butuh atau sedang Mau menanam gading merah Yang memang terkenal langkas Susah didapat Ternyata di Kediri ada Dan nanti akan kami cantumkan ya Sebelum-sebelumnya kami memang belum pernah pesan online Untuk belanja tanaman kebutuhan toko bunga kami memang Jadi ini Pertama kalinya kami belanja online tanaman Di platform yang ada di Indonesia Pengemasannya rapi Dan tanamannya masih utuh ya Tidak ada yang layu Probek Ini dia masih utuh Warna merah Ini dia labelnya Dan tanamannya masih kecil ini Masih bibit Model bungkusnya juga Sangat kuat Jadi saya tadi sempat Kesulitan untuk membuka Paketnya Plastik pembungkus Dari media tanamnya Tumpuk berapa ini ya Tumpuk dua kayaknya Ini sudah saya lupas Pelan-pelan Agar tanahnya Yang ada di dalam situ Tidak tumpah Setelah tanaman gading merah ini Keluar dari plastik Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Satu Siram media tanamnya Dengan sedikit air bersih Karena Ketika baru keluar dari Paket Sudah dipastikan tanaman Dalam keadaan stres Stres di perjalanan Terkena goncangan Dan juga tertutup Oleh cahaya Istilahnya Butuh Pulling down Kemudian langkah kedua Letakkan Gading merah Di tempat yang teduh Selama tiga hari Langkah ketiga Setelah tiga hari Letakkan di tempat Yang kena sinar matahari Pagi dan sore Selama tiga hari Yang efektif bagaimana kak? Yang efektif adalah Sinar matahari pagi Jam Enam Sampai jam delapan Kemudian sore hari Itu jam empat Sampai jam enam sore Pada hari ketujuh Daun dan batang Itu sudah cukup kuat Terkena terjangan air Dan terjangan angin Pada waktu itulah Pindahkan Gading merah Ke tanah Dengan Ditancapi pagar keliling Pagarnya dari kayu boleh Atau dari Bahan lain yang lebih kuat Itu secara mengeliling Yang tingginya sekitar satu meter Nah sampai tanaman Ukurannya Sebesar dua meter Dengan catatan Tetap disirami Minimal satu hari sekali Jadi kalau Tanahnya sedikit tandus Atau tanamnya ketika musim kemarau Teman-teman bisa siram Ketika pagi dan sore Ketika kena sinar matahari Persial Jika iklim Dan daerah teman-teman Itu dingin Seperti di Perbukitan atau Pegunungan Itu cukup disiram Satu kali sehari saja Pagi saja boleh Atau Sule saja boleh Secukupnya Apabila teman-teman Tidak punya Lahan yang Cukup luas Untuk menanam Gading merah ini Karena kalau besar itu Pohonnya Seukuran pohon sukun Pohon bambu Gitu ya Jadi besar banget Itu bisa Disiasati Menggunakan Pot Berukuran besar Potnya Kalau bisa Yang dari cor Atau dari gerabah Itu Yang dari tanah liat Sarankan Jangan plastik Situ Jangan Pot plastik Karena nanti Pot plastiknya Akan kalah Oleh akar-akarnya Yang cukup kuat Berhubung tanaman Gading merah ini Tujuannya Memang kami Jual lagi Ke pelanggan Jadi ya Saran-saran tadi Tetap bisa dilakukan Hanya saja Tanaman ini Akan nunggu Pelanggan datang Untuk mengambil Teman-teman Bisa order Berbagai macam Tanaman Bias Toka Tanaman obat Kemudian Tanaman sayur Tanaman buah Biji-bijian Dan juga Bibit-bibit Tanaman lain Ke kami Semoga video Unboxing Tanaman Gading merah ini Bermanfaat Bagi kita semua Amin Dan semoga teman-teman Selalu sehat Walafiat ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh